Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kemenat Tanah Toraja, Ruslin M. Said mengungkapkan pada tahun 2024, kuota jemaah haji mencapai 34 orang. Jumlah ini sama dengan kuota Tanah Toraja tahun lalu. Saat dikonfirmasi secara daring, pada Senin 22 Januari 2024 siang, Ruslin mengatakan kuota jemaah haji ini terbagi dalam dua kategori, yakni urut porsi dan lansia prioritas. Ia menambahkan saat ini calon jemaah haji Tanah Toraja belum dikategorikan ke dalam kloter apapun dan masih dalam proses pelunasan. Ada pun tahapan jelang keberangkatan calon jemaah haji di Tanah Toraja kini memasuki pemeriksaan kesehatan tahap pertama. Sebelumnya diberitakan Tribun Timur, PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin akhirnya mengeluarkan surat keputusan kuota haji Sulawesi Selatan tahun 2024. Dalam surat keputusan tersebut, kuota haji Sulawesi Selatan sebanyak 7.272 orang jemaah. Dalam keterangannya, Mawardi mengatakan jumlah belum termasuk kuota tambahan dan masih menunggu dari pusat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!